Saudara siswa, tiga sekolah di Kecamatan Tempurjo, Kabupaten Jember, Jawa Timur terpaksa diliburkan karena ruang kelas tergenang banjir pada Senin pagi. Banjir yang disebabkan oleh luapan sungai juga membuat sejumlah peralatan sekolah basah dan rusak. Siswa dan siswi sekolah dasar negeri Wono Asri 1, sekolah dasar negeri Curah Nongko 8, dan sekolah menengah Pertaman Negeri 4, Kecamatan Tempurjo, Kabupaten Jember, terpaksa dipulangkan lebih awal karena halaman sekolah dan ruang kelas tergenang banjir. Sekolah yang paling parah terdampak banjir luapan sungai adalah sekolah dasar negeri 1 di desa Wono Asri. Air memenuhi halaman sekolah dengan ketinggian 40 cm sehingga susah dilewati. Air juga masuk ke dalam ruang kelas dan membasahi sejumlah properti serta alat peragak sekolah sehingga tidak memungkinkan untuk digunakan kegiatan belajar-mengajar. Jadi yang tiga kelas itu yang paling parah dikenali setinggi kurang lebih 15 cm. Jadi yang dua ke tiga kelas lagi itu sekitar 5 cm masuk ruang kelas. Untuk di halaman ini mungkin kalau tadi malam, tadi malam itu sekitar setengah meter ada. Kenapa ini enggak sekolah ini? Enggak. Banjir. Banjir ya. Enggak bisa nulis. Enggak bisa nulis, enggak bisa belajar. Sampai setinggi mana di banjirnya di? Rutut. Rutut ya. Berarti ada banyak buku yang bahas ini di kelas? Iya. Yak sekolah berharap pemerintah dapat membantu mereka menguruk halaman sekolah dengan batu dan tanah agar lebih tinggi dari ruas jalan sehingga air tidak masuk lagi ke sekolah. Rawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton.